Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat 7 dari bulan 4 tahun 2021 berjudul Ingatan yang baik, diceritakan oleh Sven dari Taiwan Sven yang berusia 11 tahun, suka menghafal ayat-ayat Alkitab di rumahnya di Taiwan Sven yang merupakan anak tertua dalam keluarganya, mulai menghafal Alkitab sejak dia duduk di bangku kelas 3 Ibu yang pertama kali menyarankan agar dia menghafal ayat-ayat dan melafalkannya dari ingatan selama ibadah malam keluarga Sven senang membaca ayat-ayat Alkitab dan meskipun kadang-kadang sulit untuk mengingat ayat-ayat itu, dia tidak marah Ibu berjanji bahwa dia akan menceritakan sebuah cerita Alkitab setiap kali dia menghafalkan ayat baru Sven suka mendengarkan cerita, terutama dari Alkitab Pada ibadah keluarga, dia membaca ayat-ayat Alkitab baru yang telah dia hafalkan Adik perempuannya yang berumur 9 tahun dan saudara laki-lakinya yang berumur 5 tahun menghafal ayat-ayat yang sama Begitu juga dengan ayah dan ibu Seluruh keluarga membaca ayat-ayat Alkitab bersama-sama Beberapa pemimpin gereja mengetahui tentang keluarga Taiwan yang suka menghafal Alkitab Dan mengundang mereka untuk melafalkan ayat-ayat Alkitab di konferensi misi yang penting Sven dan seluruh keluarganya berdiri di atas panggung dan membacakan ayat-ayat Alkitab favorit mereka Kepada banyak orang, banyak ibu dan ayah di antara hadirin Mereka kagum mendengar Sven dan keluarganya Mereka juga memutuskan untuk menghafal ayat-ayat Alkitab bersama anak-anak mereka setiap malam dalam ibadah keluarga Kemudian karena pekerjaan ayah, Sven dan keluarganya pindah ke kota yang baru Awalnya, Sven merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan teman-temannya Tetapi suatu hari di sekolah barunya, guru bertanya Apa artinya berbagi? Sven dengan cepat mengangkat tangannya Dia ingat cerita Alkitab favorit yang diceritakan ibu kepadanya Saya tahu sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang berbagi makan siangnya yang terdiri dari lima roti dan dua ikan dan itu memberi makan lebih dari lima ribu orang, katanya Guru belum pernah mendengar cerita itu Teman sekelas Sven belum pernah mendengar cerita itu Mereka tidak pernah membaca Alkitab Guru meminta Sven untuk berbagi cerita dengan gelas Sven dengan senang hati menceritakan kisah mujizat tentang bagaimana Yesus memberkati makan siang seorang anak kecil Dia senang membagikan kasihnya kepada Yesus di sekolah barunya Kemudian salah satu teman sekelas Sven harus pindah setelah ayahnya mendapat pekerjaan baru Sven melihat temannya itu sedih Dia mengerti bagaimana perasaan bocah itu Dia merasakan hal yang sama ketika dia pindah Bolehkah aku mendoakanmu? Dia bertanya Tuhan bisa membuatmu merasa bahagia lagi Anak laki-laki itu setuju Dan Sven melafalkan doa yang telah dia hafal di dalam Alkitab Dia mendoakan doa Dia mendoakan doa Bapak kami yang dimulai Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Sven tidak malu berdoa bersama teman-teman sekelasnya Belakangan ini Teman-teman sekelasnya Sering datang ke rumahnya untuk bermain Dan dia sering mengajak mereka untuk berdoa bersama Sven suka menghafal ayat Alkitab Itu telah mengubah hidupnya Anak-anak Terima kasih atas persembahan sabat ke-13 triulan ini Yang akan membantu anak-anak dan orang tua Belajar tentang Yesus di Taiwan Terima kasih atas persembahan sabat 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 Terima kasih atas persembahan sabat